Nama brand itu sangat penting bagi kita pelaku industri kreatif Terutama kita desainer ya Secara terkhusus disini karena aku desainer juga Nama brand yang bagus atau yang mudah diingat itu Akan mempengaruhi orang-orang untuk mudah mengingat siapa kita Karena itu merupakan salah satu identitas bunyi kita Halo guys, welcome back to my channel Channel para desainer dan freelancer Ketemu lagi dengan aku Ria Purba Aku adalah seorang desain freelancer dan desain youtuber Seperti yang aku bilang tadi guys Kali ini aku pengen share beberapa tips yang udah aku catat disini Bagaimana kita bisa mencari nama atau menyusun nama yang keren gitu ya Atau yang kebanyakan dipakai oleh teman-teman pelaku industri kreatif di luar sana Nah kita bisa contoh beberapa cara yang mereka lakukan Cara yang pertama adalah memakai nama pribadi ya Atau inisial nama pribadi kalian Jadi saat ini yang kalian kenal Ria Purba Itulah nama brand aku Yaudah kalian kenal itu sebagai Ria Purba Karena itu aku pakai sebagai nama brand aku Kalau misalnya nama kalian keren atau unik Coba bisa dipertimbangkan untuk digunakan sebagai nama brand kalian Cara yang kedua adalah dengan menggunakan kata imbuhan Hey atau Halo Kemudian digabungkan dengan nama kalian Ini juga banyak dipakai oleh teman-teman desainer atau artis di luar sana Baik juga di Indonesia juga banyak Misalnya Hey Rio Atau Halo, Halo Dita Dan lain sebagainya Kalian bisa tes Coba kalau misalnya terdengar bagus Hmm, kenapa nggak dipertimbangkan untuk dibuat nama brand saja Cara ketiga adalah dengan menggunakan nama kalian plus skill kalian Nah, skill kalian itu kan bisa banyak Ada motion, ada desain, ada coding, dan lain sebagainya Jadi misalnya Rio Kalau kalian atau jasa kalian motion Yaudah, Rio motion Sebelum kalian ketahui atau sebelum kalian kenal dengan nama Rio Purba Dulu itu tahun 2012 sampai 2014 Kalau nggak salah Aku memakai nama brand Rio Design Simple aja Karena aku pengen orang-orang tahu bahwa aku desainer Rio Design Jadi kalian bisa pakai tips ini Kalau kalian nggak mau ribet ya Gunakan nama depan atau nama belakang atau nama tengah kalian Plus nama skill set kalian Apakah coding atau desain atau yang lainnya Cara keempat adalah dengan menggunakan kata made by di depan nama kalian Jadi made by ini artinya secara huruf ya Dibuat oleh Dibuat oleh siapa gitu Nah, salah satu contohnya adalah salah satu icon desainer terkenal Yaitu made by Elvis Kalian bisa lihat karenanya di Instagram yang wow-wow Dan di dribble juga ada Dan kalian juga bisa menggunakan imbuhan made by ini Kalau misalnya nama kalian terdengar cocok ya Kalau misalnya digabungkan dengan kata made by Cara kelima adalah menggunakan kata ism atau isme Jadi biasanya yang menggunakan kata-kata imbuhan isme ini adalah Sebuah paham yang dianut seperti itu ya Misalnya liberalisme Liberalisme atau liberalisme ya Atau kapitalisme ya Jadi ada suatu paham yang dianut Nah, imbuhan ini juga bisa kalian pakai untuk sebagai nama brand kalian Ya, sebagai pelaku industri kreatif ya Salah satu temen aku ada nama brandnya itu Karena namanya rival ya Dipakainya rivalisme Cara ke-6 adalah akronim nama Ini yang di awal aku sebutin tadi ya Misalnya nama aku Rio Enro Marvelous Purba Ya, diakronimkan atau disingkatin Jadi RAM Rem ya Rem Dua kata di setiap angka Misalnya Rio Enro Rian Rian Mar Rian Mar Atau apa gitu ya Nah, teman-teman bisa riset sendiri Bisa gabung kami sendiri Dari inisial atau akronim nama kalian masing-masing Cara ke-7 adalah dengan menggunakan kata Desain Co atau Supply Co Nah, ini kebanyakan dipakai oleh desainer yang membuat atau menjual produk Desain Co Co itu artinya Kalau nggak salah company ya Jadi seolah-olah mereka sebuah company Yang memproduksi produk-produk dalam hal ini Produk-produk desain Atau teman-teman yang di bidang lain Misalnya di bidang coding Memproduksi aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya Jadi contohnya aja kalian pakai nama kalian Misalnya Rio Rio Supply Co atau Rio Design Co Keren juga terdengar ya Nah, cara yang ke-8 Cara terakhir adalah dengan menambahkan imbuhan atau kata studio Atau bahkan STD di belakang nama kalian Salah satunya punya mas Rio Slap Studio Slap STD Nah, teman-teman juga bisa menggunakan nama kalian sendiri Dan ditambahkan kata studio Ya, jadi itu aja dulu guys untuk video kali ini Yang bener-bener tips ini bermanfaat Terutama bagi teman-teman yang belum punya nama brandnya Belum tahu nama brandnya apa Bisa digunakan tips-tips yang aku berikan tadi Kalau kalian suka jangan lupa share video aku ini ke grup-grup social media kalian Supaya semakin banyak teman-teman desainer lainnya Yang belajar juga Jadi itu aja guys Ingat, bagus-bagusnya desain Pasti ada yang gak suka sejelek-jeleknya desain Tetap ada aja orang yang suka Jadi mau desain kalian bagus atau jelek Jangan pernah takut berkarya Aku Ryo Pruba See you guys on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax